Bila Sungkawa Yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2024, hari Minggu, dini hari Yaitu kurang lebih pukul 2 dan sampai pukul 3 dini hari Polisi sudah bergerak cepat Dengan mengerahkan tidak kurang dari 30 personil pengurai masa Yang andai kata polisi pada saat itu tidak hadir di tengah-tengah mereka Maka kita bisa lihat alat-alat yang dipergunakan mereka tawuran Bisa mendatangkan korban lebih banyak Sehingga pada dini hari itu polisi sudah bergerak cepat Yaitu polisi dari Polresta Padang Bersama-sama dengan anggota polisi pengurai masa Dari Direkturat Samapta Polda Sumatera Barat Tidak kurang dari 30 personil Memang pada setiap malam minggu sampai hari Minggu pagi Itu rutin melaksanakan patroli Cipta kondisi berdasarkan surat perintah yang sah Kemudian perlu kami luruskan di sini Bahwa telah viral di media masa Itu sifatnya trial by the press Trial by the press adalah Justifikasi seolah-olah Polisi di sini bertindak salah Polisi telah menganiaya seseorang Sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain Itu tidak ada saksi Tidak ada bukti sama sekali Bahkan di dalam penyelidikan terhadap 18 Yang diamankan Itu tidak ada satu pun yang bernama Afif Maulana Yang dibawa ke Polsek Kemudian diserahkan ke Polres Dan dibawa ke Polda Tidak ada satu nama pun Namanya Afif Maulana Almarhum ini Hanya sebelum terjadi Peristiwa siang pukul 11.55 Saat penemuan banyak di Bawah jembatan Kuranji Wilayah Polresta Padang Itu sebelumnya Ini berdasarkan kesaksian dari Saudara Aditya Yang memboncengkan Almarhum Afif Maulana Itu diajaklah masuk ke sungai Untuk mengamankan kejaran polisi Masuk ke sungai Ini sudah ada kesaksian dari Aditya Bahwa memang Almarhum Afif Maulana Itu berencana akan masuk ke sungai Mencobur ke sungai Mencoburkan diri ke sungai Ini cerita yang sebenarnya Karena ini kesaksian kita ambil Dari kawan-kawan Yang juga ikut serta Di dalam perawuran itu Sehingga juga disaksikan oleh Aparat termasuk mereka Bahwa Afif Maulana Tidak termasuk yang Dibawa ke Polres maupun ke Polda Nama-namanya jelas 18 orang Dan saat ini ada satu Yang memang dipangannya Ada Mbawah Sajam Yang lain ini Senjata tercam berserakan Sehingga siapa yang punya Belum tahu Tetapi ini termasuk Yang dibawa oleh Kelompok Yang tawuran ini Kami sedang mendalami Kelompok mana Ketemu kelompok mana Ini karena Tawuran itu melalui Mesos awalnya Ajakan tawuran ini Mereka seperti itu Nah Di saat Jedang waktu Antara pukul Tiga dini hari Pada hari minggu Tanggal Sembilan Juni Tahun 2024 Sampai dengan Pukul Sebelas lima lima Pada hari yang sama Itu baru diketahui Bahwa Seseorang yang namanya Afif Maulana Itu ditemukan Di bawah jembatan itu Itu sinkron Dengan ajakan Kepada Aditya Bahwa memang Afif Maulana Mau menceburkan diri Ke sungai itu Dengan Cerita setelah Ditemukan Tetapi Trial by the press Yang disampaikan oleh Seseorang Atau oknum Seseorang yang menyampaikan Di media masa Sehingga viral itu Masih perlu kami Dalami Sehingga kami saat ini Sedang berupaya Untuk mendapatkan Yang bersangkutan Untuk kami Periksa Sejauh mana Dan apa yang Dia ketahui Terhadap apa yang Diucapkan di media Sosial itu Ini yang terjadi Karena di dalam Pemeriksaan ini Terpisah antara 18 orang Yang sedang Diperiksa Dan diamankan Di polda Atas penyerahan Dari polres Dengan satu korban Yang ditemukan Di bawah Jembatan Kakuranji Milaya kota Padang Ini 30 anggota Yang Dini hari itu Terlibat di dalam Penegakan hukum Terhadap Pencegahan Sampai Keterjadinya Tahunan Sudah kami Periksa Dua hari Kami dalami Seperti apa Duduk Permasalahannya Sampai Kepada Saat ditemukan Korban Yang atas nama Afib Maulana Itu di bawah Sungai itu 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 Perlu Pembuktian yang Akurat Perlu penyelidikan Dan penyelidikan Yang akurat Jadi tidak Bisa kita menyatakan Sesuatu yang terjadi Itu Tanpa fakta Ini perlu kami Luruskan disini Saya selalu Kapolda akan sangat Bertanggung jawab Disini Kalau ada Oknum anggota Yang memang terlibat Di dalam Penyimpangan itu Kami masih Memproses ini Internal Tetapi kami Kami yakini Pada kejadian Pagi itu Jelas-jelas Yang diamankan Di Polda itu Ya hanya 18 Anak-anak Yang terlibat Tawuran itu Di dalamnya Tidak termasuk Afib Maulana Itu pun Malam itu Sudah ada Videonya Kami menyimpan Apa namanya Ya sudah Diabadikan oleh Anggota polisi Bagaimana Saat mengejar Para pelaku Yang benar-benar Membawa Parang-parang ini Akan terjadi Tawuran itu Pencegahan Sudah terjadi Karena tidak ada Korban Satupun Adanya Tawuran ini Maksudnya Aksi tawuran Bisa dicegah Tapi akibat dari itu Kita akan melihat dulu Kita memastikan dulu Kita sudah Mengotopsi Sudah Fisum et Kepertun Sudah otopsi Hasilnya juga Nanti pastinya Masyarakat juga Boleh tahu Tapi intinya adalah Kalimat yang muncul Dari seorang Afif Maulana Almarhum Kepada Aditya Karena ini Pernyataannya juga Dari Aditya sendiri Aditya adalah Temannya Afif Maulana Yang waktu itu Memboncengkan Afif Maulana Bahwa dia Mengajak untuk Menyegur ke sungai Tetapi Atas kejadian ini Sekali lagi Kami juga Sekali lagi Terut berbelasung kawa Atas Sampai jumpa di video